Menghayati persidangan yang gak bener gitu loh Kenapa gak benernya? Karena Bambang Tri sebagai terdakwa Gus Nur sebagai terdakwa Dihadirkan untuk sebagai saksi Yang satu sama lain bisa saling memberatkan Nah ini kan gak bener gitu loh Gak benernya adalah hak hukum Hak hukum dari terdakwa Boleh ingkar Boleh tidak mengakuinya Boleh membantah Makanya terdakwa tidak disumpah Itu penting itu loh Jadi gimana kok Nah yang saya sedih Saya sedih, saya tidak kecewa Sedih aja Kok hakim kelihatannya sudah berpihak Hakim telah berpihak disitu Dari awal juga Keliatannya hakim sudah berpihak Selalu kalau yang dari saya dipatahin terus Kok mau dibantah bang? Dibantah Assalamualaikum bang Bagaimana kabar pagi ini bang? Oh ya Alhamdulillah People Power Channel Ini sujana channel People Power Channel Mim Bartuk juga Insyaallah Ini lagi baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat kita semua Ada yang menarik disini Berkait dengan surat Muhammad Ya Surat Muhammad itu Surat ke-47 Apa Ayatnya Dua empat Singkat aja Artinya Dengan jelas disini Maka Tidakkah Mereka Menghayati Al-Quran Apakah Hati mereka Sudah Terkunci Jadi Dua substansi Satu Menghayati Al-Quran Kedua Hati yang terkunci Jadi Sangat mengerikan Bila kita hidup Tidak Menghayati Al-Quran Itu Itu disebabkan Hati yang terkunci Itu Logika Objektif Sistematis Dan kita Mesti toleran Dengan Ketentuan yang Allah Atur dengan benar ini Jadi Menghayati Al-Quran Itu Diukur Dari Beberapa Variable Yang pertama Tentu Baca Yang kedua Dimengerti Yang ketiga Dipahami Karena Mengerti Dan dipahami Itu Menurut Derajat Pemahaman Saya berbeda Kalau Mengerti Ya Ya Sekedar Tahu Oh ya Gitu Tapi Kalau Paham Itu Betul Betul Substansi Hati Dan pikiran Itu Menyatu Betul Betul Memahami Nah Baru Menghayati Gitu Jadi tingkat Penghayatan Itu Ada tiga Variable Sebelumnya Membaca Mengerti Mengerti Memahami Baru Bisa Sampai Menghayati Gitu Ya Jadi Tolong Dengan Hormat Kita Komuslimin Begitu Nah Tahap Berikutnya Kalau sudah Dihayati Harus Dilaksanakan Harus Dijalankan Karena Menjadi Azab Dari Allah Akan Menimpa Kita Kabur Maktan Intallahi Antakulu Malatafalu Jadi Allah Benci Kepada Orang Yang Mengatakan Sesuatu Ya Seperti Baca Quran Sudah Mengerti Sudah Dipahami Sudah Dihayati Tapi Tidak Dilaksanakan Nah Itu Banyak Misalnya Surat Ali Imran Ayat 142 Asib Antat Kulucana Apa Kamu Kira Masuk Surga Nah Gitu Bahasa Jakartanya Eh Lu pikir Lu Masuk Surga Pala Lu Pitak Masa Betawi Iya Masa Betawi Gitu Kalau Lu Gak Jihad Nah Jadi Tingkat Penghayatan Al-Quran Diukur Dari Tingkat Jihadnya Dia di jalan Allah Allah Om Dok Bohong Penipu Dia Banyak Orang Yang Bisa Baca Quran Bahkan Kori Kori Itu Bagus Bagus Baca Kurannya Tazwit Makros Wah Hebat Kita Bukan Ustad Bukan Standar Salah Salah Wajar Baca Terbata Bata Juga Tidak Masalah Makhla Dapat Dua Pahalanya Itu Yang Dijanjikan Oleh Rasulullah Jadi Jangan Dihina Hina Ya Sekitulah Baru Proses Apalagi Baru Mulai Mendekat Kepada Al-Quran Baru Baca Baru Ini Wajar Nah Yang Yang Udah Bisa Baca Tidak Berjuang Tidak Berjihad Ulama Ulama Bahkan Saya Kritik Wakil Presiden Profesor Doktor Kiai Haji Bekas Ketua Majelis Ulama Apa Kebijakannya Tidak Ada Yang Menopang Tegaknya Islam Soal Dana Haji Malah Dipakai Dana Haji Bagaimana Boleh kritik Ini Naik lagi 69 Berapa Jahat Nah Itu Bentuk Bentuk Kayak Begitu Naikin Harga Haji Yang Sebenernya Di Negara Lain Yang Dekat Sama Kita Malaysia Singapura Gak Gak Begitu Mahal Gak Naik Gitu Juga Kalau Ada Orang Jikir Dia Rasanya Panas Hatinya Oh Iya Menak Menak Itu Yang Gak Suka Jikir Yang Merasa Panas Kalau ada Orang Itu Cuma Iblis Setan Itu Bukan Panas Gak Konsentrasi Yang Gak Konsentrasi Kepanasan 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 Kayak Cacing Kepanasan Nah Itu Digambarkan Oleh Surat Muhammad Ini Bahwa Yang Tadi Kan Ayatnya Yang Menghayati Itu Ayat 24 Nah Ini Sekarang Ayat 32 Ayat 32 Ayat 32 Ini Bisa Dilihat 32 Apa Kita Bacakan Ya Aduh Enggak Belum Di Mobil Di Bandung Nah Itu Apa Namanya Ayat 32 Surat Muhammad Sesungguhnya Orang Orang Kafir Dan Menghalang Halangi Nah Itu Menghalang Halangi Orang Lain Dari Jalan Allah Serta Memusuhi Rasul Setelah Ada Petunjuk Yang jelas Bagi mereka Mereka Tidak Akan Dapat Memberi Mudarat Atau Bahaya Kepada Allah Sedikitpun Dan Kelak Allah Akan Menghapus Segala Amal Amal Mereka Jadi Saya Nasihatin Tidak Bermaksud Lebih Pandai Lebih Segala Macam Yang Orang Orang Pekerjaannya Tadi Menghalangi Orang Lain Di Jalan Allah Itu Sadar Amalan Kalian Itu Dihapus Dihapus Lu Sedekah Kayak Apa Nggak Diterima Karena Substantinya Dibenci Sama Islam Substantinya Dia Tidak Menghayati Yang Benar Untuk Dijalan Allah Ini Juga Sidang Gus Nur Kemarin Mempersoalakan Saksi Mahkota Saya Tidak Hadir Ahmad Kozinuddin Tidak Hadir Semua Nggak Hadir Karena Memang Saya Merasa Nggak Perlu Hadir Untuk Menghayati Persidangan Yang Nggak Benar Kenapa Nggak Benarnya Karena Bambang Tri Sebagai Terdakwa Gus Nur Sebagai Terdakwa Dihadirkan Untuk Sebagai Saksi Yang Satu Sama Lain Bisa Saling Memberatkan Nah Ini Kan Nggak Bener Nggak Benernya Adalah Hak Hukum Hak Hukum Dari Terdakwa Boleh Ingkar Boleh Tidak Mengakuinya Boleh Membanta Makanya Terdakwa Tidak Disumpah Itu penting Itu Kalau Saksi Peristiwa Hukumnya Yang Harus Menjadi Hak Hukum Dia Itu Diberikan 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 Undang Undang Berkewajiban Gitu Jadi Bertentangan Dengan Hak Terdakwa Kalau Saksi Berkewajiban Gitu Maksudnya Berkewajiban Memberikan Keterangan Yang Dia Lihat Dia Dengar Dia Ketahui Dia Alami Nggak Boleh Bohong Makanya Dia disumpah Ngerti Dimubahalah Itu Mubahalah Juga Namanya Disumpah Akan Bicara Yang Benar Dan Sebenar Benarnya Begitulah Hakim Menyumpahnya Itu Di belakangnya Ada Al-Quran Oleh Petugas Di Pengadilan Apa Konsekuensi Hukumnya Konsekuensi Hukumnya Bagaimana Satu Pribadi Bambang Tri Satu Pribadi Lagi Gus Dur Disuruh Bertentangan Dengan Dirinya Sendiri Blawon Itu Namanya Blawon Blawon Betul Blawon Blawon Ya Jadi Gimana kok Nah Yang saya sedih Saya sedih Saya tidak Kecewa Sedih aja Kok Hakim Keliatannya Sudah berpihak Hakim Telah berpihak Disitu Dari Dari awal Dari awal Dari awal Lihatannya Hakim Sudah berpihak Selalu Kalau yang dari saya Dipatahin Terus Dibantah Terus Dibantah Jaksa Dipatahin Terus Ya Pokoknya Kalau abang Bicara itu Sudah berantem Karena dia Tidak pakai ilmu Dia pakai Kebencian Tadi Ya ada Kebencian Di hatinya Kepada Al-Quran Kenapa yang saya Sampaikan Pasti Saya selalu Mengutip Al-Quran Saya waktu Mengutip Al-Quran Ditegur sama Hakim Wah itu Bahaya sekali Itu Termasuk Menghalang-halangi Orang Untuk Beribadah Kepada Allah Kalau ini Terjadi Saya bilang Hakim itu Harusnya Bijaksana Kan Wakil Tuhan Di muka bumi Masa Tuhan Ngomong begini Dia bertentangan Ini wakil siapa Dia Bisa wakil Iblis Ngeri sekali Saya duga Kedepan Karena Hakim Sudah berpihak Bener apapun Nanti Bambang Tri Dengan Gus Pasti dihukum Ini jadi Saya bela juga Merasa sia-sia Bagaimana Masya Allah Semoga Allah cepat Datangin Azabnya Sebelum Ini kejadian Azabnya Ingat Azab Allah Pada Hakim Hakim Jaksa Kok dapat duit Seberapa Dari negara Istilahnya Dari pemerintah Bukan negara Pemerintah Negara itu Empat elemen Rakyat Pemerintah Wilayah Dan hukum Jadi oleh karena itu Di dalam kesempatan ini Saya berharap Sebelum terlambat Sebelum putusan Hakim Harus betul-betul Bijaksana Saya tidak mendikte Tapi saya Mengalami sendiri Sebagai lawyer Kok Dibantah-bantah Di ini segala macam Alasan paling berkuasa Eh kamu memang Hakim Pimpinan sidang Tapi kamu bukan Pimpinan saya Saya yang memimpin di sini Iya Ini yang memimpin sidang Tapi bukan memimpin saya Saya ini advokat Independent Jaksa juga begitu Walaupun dia Wakil pemerintah Jaksa Hakim Polisi Advokat itu setara Namanya penegak hukum Beda fungsi Fungsi hakim Memeriksa Mengadili Kemudian memutus Fungsi Jaksa Mendakwa Menuntut Fungsi polisi Menyidik Sebelumnya penyelidikan Fungsi advokat Membela Kok dimarah-marah Ini atau dihalang-halangi Kalau saya tegur gini Oh bukan begitu Bukan begitu apa maksudnya Sampai ketok palu Peras-peras gitu Untung gak copot palu Aduh Nah kemarin juga saksi Begitu kok hakim Maksa Kita dituduh Maksa sama jaksa Sama hakim Maksa apa Kita kan bertanya Sebagai membela Dan memaksanya hakim Buktinya Dipaksa juga Gus Nur sama ini Jadi saksi Yang akhirnya Gus Nur Dengan ini Gak mau ngomong Itu hak dia Kenapa beri paksa lagi Nah itu Coba lihat nanti Kalian diazep Dan ingat Kekuasaan sebentar lagi ganti Gak sampai setahun Paling tidak saya catat Kalau ini Kita lihat Ganti kekuasaan Ganti kebijakan Kok habis kita bikin Bukan balas dendam Bukan Tapi penegahan hukum Yang kemarin Gak bisa ditegakkan Karena Kau nya telah berpihak Kau menghalang-halangi Orang di jalan yang benar Kau gak berjihad Di jalan Kok malah menentang Nah itu Kau kena Ya saya kira Ini benar Secara hukum Jangan dipersoalkan Ini pendapat Ini argumentasi Tidak ada Ancam-ancam gak ada Ini kan situasi yang Terus berubah Terus terjadi Namanya dinamika politik Dan juga penegakan hukum Yang benar Ini yang benar itu begitu Ya saya kalau gak benar Ya ngapain juga membela Duit gak dapet Apa gak dapet Dapat banyak cacian aja Nah inilah jihad gitu loh Membela agama Allah Dicacimaki 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 Benar akan menguji kamu Sehingga kami Mengetahui orang-orang yang Benar-benar berjihad Dan bersabar Di antara kamu Dan akan kami uji Perihal kamu Kita menyadari itu Jadi semoga ujian Allah ini Bisa kita lalui dengan baik Mudah-mudahan hakim menyadari Sebelum terlambat Jaksa juga sadar Ya Anda bukan wakil negara Anda Wakil pemerintah Kelahiru tuh Pengacara negara Mana ada Pengacara ya cuma kita Masa pengacara negara Masa jaksa pengacara negara Dia nuntut juga Dia mendakwa juga Dia membela juga Gimana Tumpang tini Sistemnya gak benar Sistemnya rusak Ya rusak Ayah Karena kita terlalu lama dijajah 390 tahun Tama sekarang dijajah lagi oleh Oleh Amerika Oleh Cina sekarang Masuk penjajahannya luar biasa Ya Memang tentaranya belum pernah datang Tapi Sistemnya Ekonomi Politik Hukum Udah terjajah Sekarang demikian Semoga ada manfaatnya Egi Sujana Channel People Power Channel Mimbar itu InsyaAllah Akan Dimenangkan oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!